Khiap pemirsa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen melaksanakan reses pertama di sekitar kecabatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Kamis 28 November 2024. Merupakan bentuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di dapil Alam Barajo, Kota Jambi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen melakukan reses pertama. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan reses pertama ini merupakan tahapan dan bentuk untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang ada di dapilnya. Salah satunya masukan dari masyarakat mengenai ketidakakomodirnya seorang pekerja di sekolah untuk mendaftar P3K. Ketua DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan reses pertama di sekitar kecabatan 2004-2009. Saya mengundang beberapa warga tim-tim dari masing-masing selurahan perwakilan yang padir di sini. Sama-sama menyampaikan aspirasi dan rencana program kami ke depan yang paling mendekat. Ya, tahun 2025 kami akan melakukan perbaikan infrastruktur. Itu tadi yang teman dari reses yang saya sampaikan kepada begitu. Sementara itu, Sophia, salah satu penjaga sekolah mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja di sekolah selama 10 tahun, namun tidak bisa diakomodir untuk mendaftar P3K. Saya ini kan penjaga SD151, sudah bekerja selama 10 tahun lebih, masuk ke-17 tahun. Jadi saya ini membencahkan P3K, tapi perwakilan saya di SD151 kosong, tidak ada Pak. Tidak ada tercantung. Sementara teman-teman saya yang lain, ada perwakilnya di SD-nya masing-masing. Sekian harapan saya kepada anggota Pak Adewan, Pak Jember, dan Bapak-Bapak yang bersama, saya mohon diperhatikan kenapa formasi saya di SD151 tidak ada. Kalau memang saya, kinerja saya, saya berusaha. Kalau memang kurang baik, saya berbaiki lagi. Tapi kalau memang saya tidak bagus, kenapa saya bisa berbeda?